Yang kalau sudah masuk zoom-nya, ya nggak apa-apa. Kita ulang. Ke soal ini ya, mengenai PCK dan SGT untuk PPG-PGST. Kita pahamin dulu ini mengenai model, model pembelajaran. Nanti yang masuk itu biasanya PBL sama PJBL. Yang masuk biasanya PBL sama PJBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning atau Problem Solving. Bahasa lainnya Problem Solving. Mirip-mirip lah. Pemecahan masalah nyata. Sudah, sudah direkam, Bu. Sudah direkam, Bu. Sudah direkam, Bu. Jadi ini... Oke, jadi ini... Masalahnya nyata, real ya. Masalahnya nyata, real ada solusinya. Mirip dengan Problem Solving untuk PBL. Langkah-langkah, step-step-nya atau... Apa namanya itu sintaksnya, nanti kita kasih tahu. Kalau PJBL itu menghasilkan produk. Biasanya ini terjadwal, ada desainnya, dan terjadwal. Ada monitoringnya dari guru. Intinya dia menghasilkan produk. Oke, kalau Discovery itu menemukan konsep, Tapi masalahnya tidak nyata, hasil rekayasa guru. Sama-sama Discovery, Inquiry ini mirip ya. Discovery menemukan konsep, masalah tidak nyata, hasil rekayasa guru. Inquiry menemukan konsep, masalah tidak nyata, hasil rekayasa siswa. Ini lebih mementingkan eksperimen, penelitian sistematis. Jadi bedanya Discovery sama Inquiry adalah Kalau Discovery masalahnya dari guru, tidak nyata ya. Kalau Inquiry masalahnya dari siswa, sama-sama masalah tidak nyata. Tapi kalau Inquiry lebih menekankan kepada eksperimen, penemuan. Kalau kooperatif itu kolaborasi kerjasama ya. Kerjasama kelompok menekankan kerjasama kelompok. Artinya bergotong royong, menyelesaikan masalah. Jadi kalau kooperatif itu, dia modelnya adalah model kolaborasi menekankan kerjasama kelompok. Kalau kontekstual, nanti kontekstual misalnya, Itu mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Mendorong siswa membuat ini namanya pendekatan kontekstual. Ketika pendekatan kontekstual, itu menghubungkan materi dengan kehidupan dunia nyata. Yang terakhir bermain peran, ini sebagai karakter fantasi ilmiah, Menupai idola yang diperankan. Misalnya bahasa Indonesia ya. Bermain peran, seperti itulah. Oke, kita lanjut ke sintaks ya. Sintaks tadi yang sering masuk adalah PBL dan PJBL. PBL, problem based learning, Pasal pertamanya atau tahap pertamanya adalah orientasi. Orientasi itu nanti, ibu langsung ya, tujuan pembelajaran. Nanti kalau tanya orientasi, karena soalnya nanti, Bagaimana pasal orientasi pada PBL, Langsung jawabannya cari tujuan pembelajaran. Atau menjelaskan fenomena-fenomena real, Yang nyata terhadap siswa. Jadi tujuan pembelajaran. Kalau dia mengorganisasi, Maka nanti kata kuncinya adalah mendefinisikan. Mengorganisasikan. Jadi ketika nanti ditanya, Bagaimana model PBL, Pasal 2 mengorganisasikan, Jawabannya cari aja yang mendefinisikan, Sama kata-kata mengorganisasikan. Carilah kata-kata seperti itu. Pasal 3 memimbing kelompok, Carilah kata-kata mendorong. Mendorong atau melaksanakan eksperimen, Atau mendapatkan penjelasan. Menjelaskan masalah. Kata kuncinya mendorong. Jadi kalau memimbing kelompok, Kata kuncinya mendorong. Pasal 4 mengembangkan hasil karya, Atau menyajikan hasil karya, Itu adalah merencanakan, Membantu merencanakan, Menyiapkan karya. Laporan. Kata kuncinya adalah merencanakan. Merencanakan. Kata kuncinya merencanakan. Jadi kalau diminta pasal, Menyajikan hasil karya, Cari aja jawabannya merencanakan. Yang kelima, Menganalisa, Mengevaluasi. Kata kuncinya mengevaluasi, Atau bahasa lainnya refleksi. Bahasa lainnya refleksi. Inilah pasal PBL, Karena soal PBL ini ada 3 soal nanti, Bapak-Ibu masuknya. 3 soal, Kita jelaskan ke soal mana aja, Pak? Di bawah ini. Atau pahami soal PBL dulu. Ini soal PBL. Salah satu capaian pembelajaran Mata pelajaran PPKN kelas 6 Adalah siswa dapat mengkaji Pratih-pratih musyawarah Dalam kehidupan sehari-hari Di rumah dan di sekolah. Sehingga melahirkan sejumlah kesepakatan Dengan menyajikan beberapa pendapat yang berbeda. Berdasarkan capaian pembelajaran ini, Maka model pembelajaran yang dipilih adalah Problem Based Learning, PBL. Berikut ini yang merupakan kegiatan orientasi Pada siswa adalah, Ingat, orientasi yang diminta, Maka Bapak-Ibu cari jawabannya, Kata kuncinya tujuan. Orientasi menjelaskan tujuan Dan fenomena-fenomena yang nyata Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dia orientasi, Maka cari jawabannya tujuan. Ini orientasi diminta, Maka jawabannya tujuan. Jadi jawabannya langsung B. Kalau diganti nanti orientasi dengan mengorganisasikan, Maka cari yang mendefinisikan. Jadi kalau mengorganisasi, Jawabannya mendefinisi. Berarti yang A itu fase 2. Fase 2 ya. Ini fase 1. Guru merancang, Merancang itu berarti merencanakan ya. Merencanakan berarti jawabannya itu fase keempat. Merencanakan ya. Merancang, merencanakan fase keempat. Guru mendorong berarti fase ketiga. Membimbing ya. Membimbing. Fase ketiga. Kalau guru membantu refleksi, Melakukan refleksi fase kelima. Jadi jawabannya sudah ada di dalam soal itu. Tinggal kita pahamin. Fase 1 orientasi. Tujuan dia. Kata kuncinya. Kalau fase 2 mengorganisasikan, Kata kuncinya mendefinisi. Kalau fase 3 membimbing, Kata kuncinya mendorong. Kalau fase 4 menyajikan, Kata kuncinya merancang atau merencanakan. Kalau fase 5 mengevaluasi, Kata kuncinya refleksi ya. Refleksi. Atau mengevaluasi. Orientasi itu tujuan. Orientasi itu tujuan. Orientasi itu tujuan. Jadi carilah jawaban tujuan. Jadi besok pas soalnya sama-sama aja. Tinggal diganti aja nih bacaannya. Diganti orientasi dengan yang lain. Misalnya fase 2. Misalnya fase 3. Misalnya fase 4. Misalnya fase 5. Bisa dipahamin ya. Jadi tergantung soalnya seperti apa ya ibu harus paham konsep dasarnya. Orientasi hubungkan ketujuan. Mengorganisasi hubungkan kemendefinisikan. Membimbing hubungkan kemendorong. Mengembangkan hubungkan kemerencanakan. Menganalisa. Mengevaluasi hubungkan dengan refleksi. Jadi tinggal ganti soalnya. Ini ganti soalnya. Maka jawabannya bisa berubah. Karena soalnya gini-gini aja. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Saya mau lagi. Nomor 2. Cermatilah materi berikut. Diminta adalah rancangan materi puisiana yang tepat berdasarkan sintak problem best learning. Bapak ibu harus paham sintaknya. Cara mengapal sintak kalau diminta urutan. Kalau diminta urutan. Maka hafal aja fase 1 sama fase 5 kalau tidak urutan. Kenapa? Karena itu yang sering dibolak-balik. Fase 1 orientasi. Fase 5 mengevaluasi. Carilah yang mengevaluasi sini. Mengevaluasi. Yang mengevaluasi terakhir. Fase nomor 3. Berarti nomor 3 wajib terakhir. Ini fase 5. Mengevaluasi wajib terakhir. Ini harus terakhir. Nomor 3 harus di terakhir. Kenapa? Karena mengevaluasi ini adalah fase 5. Dalam PBL dia tempatnya di bagian akhir. Bapak ibu hanya melihat mana yang nomor 3 di akhir. A benar. B benar. Sudah. Tinggal A sama P. Baru lihat awalnya. Nomor 5 apa nomor 2 dulu? Saya pahamin dulu. Nomor 5 membaca puisi anak yang dibayang oleh Bapak. Nomor 5. Nomor 5. Baca puisi itu baru mengajukan pertanyaan. Orientasinya baca puisi dulu baru mengajukan pertanyaan. Jadi nomor 5 lah yang di duluan. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Jadi harus paham fase-fasenya. Sintaksnya harus paham. Sudah saya kasih modulnya dan jawabannya. Jadi sintaksnya harus paham. Karena PBL itu soalnya ada 3 soal. Oke kita lanjut. Pak Wisnu guru kelas 6 SD Nusa Bakti akan membelajarkan materi tentang penerapan nilai-nilai payansila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. PBL lagi kan. Pak Wisnu menjelaskan tujuan pembelajaran kemudian menceritakan tentang informasi tersebut dari tempat tinggalnya. Jika ada permasalahan yang terjadi di lingkungannya, semua warga mengadakan musyawara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan yang dilakukan Pak Wisnu dalam sintaks model PBL adalah dia menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ingat aja. Kalau menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu bisa pahamin tadi yang namanya orientasi. Kopi aja biar Ibu paham. Tengok lagi. Jawabannya adalah orientasi. Ini ketika ada namanya pasel orientasi, dia menjelaskan tujuan. Maka jawabannya ini adalah yang... Pak, besar ini lagi Pak. Tengok lagi Pak. Tengok lagi Pak. Tengok lagi Pak. Udah besar ini Ibu. Tengok lagi Pak. Tengok lagi Pak. Tengok lagi Pak. Oke. Oke. Sudah besar. Tengok lagi Pak. Oke, jawabannya adalah orientasi. Jadi kalau dia menjelaskan tujuan, maka jawabannya pasti orientasi. Jadi kalau menjelaskan definisi, maka jawabannya udah pastilah mengorganisasikan. Kalau menjelaskan namanya mendorong, jawabannya memimbing kelompok. Kalau menjelaskan namanya menyajikan atau merancang atau mengembangkan menyiapkan karya, itu namanya adalah mempersentasikan hasil karya. Kalau dia merefleksi, jawabannya menganalisis. Jadi lihat saja di soal itu ada apanya. Di sini adalah dia menjelaskan tujuan pemerintah. Maka jawabannya adalah orientasi. Jadi tak usah pusing-pusing ya. Tak usah pusing-pusing melihat jawaban. Soal selanjutnya ini PJBL, kita lanjut ke PBL dulu. PBL lagi nomor 9. Ada PBL. Nah ini. Nomor 9 pula. Nomor 11. Nah ini. Nomor 11 ini, saya ulangi nomor 11 ini. Saya bikin lagi biar ibu paham. Di mana materinya ini, kita bikin lagi nih. Materinya tadi di awal ini. Ya. Nah ini materi di awal ini. Ini konsep untuk menjawab soal nomor 11. Kita apain biar paham. Kita apain Bapak-Ibu? Biar paham. Pak Hari, kita nomor 11 dulu ya. Karena berhubungan dengan PBL. Pak Hari, guru kelas 5 ingin melibatkan siswa secara aktif untuk menganalisis masalah-masalah real. Nah ini ya bu. Masalah-masalah real, itu udah pastilah PBL ya. Dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, pemecahan masalah nyata. Berarti masalahnya real. Bersifat tidak tentu, terbuka, dan menduga agar siswa berpikir mencahkan. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi. Dia milih metode kerja kooperatif. Padahal kooperatif itu mendekankan kolaborasi dan kerjasama kelompok. Tidak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena siswanya harus menganalisis masalah-masalah real. Hasilnya adalah 60% di bawah KKM. Maka dari kasus itu, apa yang diatasi dengan apa, ya Ibu pahamin. Nanti soalnya bisa saja diganti. Saya mau dulu, Pak Ibu. Bapak Ibu harus paham konsep tadi, ya. Konsep dari model pembecahan yang sering keluar ini. Ada PBL, kontekstual, bermain peran, input discovery. Pahamin dulu. Kalau dia materinya atau melibatkan siswa memahami materi pada pemecahan masalah-masalah real, Ibu langsung jawabannya problem solving atau mirip PBL. Tidak lagi, ya. Tapi kalau mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, jawabannya adalah kontekstual. Kalau mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kalau menganalisis masalah-masalah real, itu namanya adalah PBL atau problem solving. Maka jawabannya ini. Kalau dia kerjasama atau gotong royong, itu jawabannya kooperatif. Jadi tinggal ganti soal ini, Ibu. Tinggal ganti soal aja. Pak Hari guru untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kolaborasi. Maka langsung jawabannya adalah kooperatif. Jadi sesuaikan dengan apa yang diminta. Karena ini yang diminta adalah masalah real. Sedangkan gurunya ngajar pakai metode diskusi, maka tidak nyambung. Hasilnya 60% dibawa KKM. Kenapa? Karena ini materinya menganalisis masalah dalam kehidupan nyata. cocoknya pakai adalah problem solving. Atau yang namanya PBL. Jadi jawabannya ini yang D. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Bisa dipahami ini ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Problem solving karena masalah dalam kehidupan real. Ini saya bikin lebih mudahnya dipahami. Jadi nggak panjang-panjang ya. Karena kehatannya sudah saya bikin. Selanjutnya. Nah ini nomor. Atau lagi nomor. Nah ini nih. Memecahkan masalah. Di bawah ini ya. Di bawah ini. Ntar ke nomor ini dulu. Nomor 2 dulu aja. Biar nyambung. Ibu Desi adalah guru PPKN yang akan mengajarkan materi pelaksanakan norma di lingkungan sekitarnya. Dengan model pembelajaran project based learning. PJBL ya. Langkah ketiga dalam mengimplantasikan model project based learning adalah berarti sintaksnya. Jadi Bapak Ibu harus paham sintaks PJBL. Bagaimana memahami sintaks PJBL? Ibu harus paham. Tahap 1. Tahap 1 adalah penugasan proyek. Kata kunci adalah misalnya guru mengasih teks prosedurnya. Betul resep. Ini loh tugas proyekmu. Seperti itulah. Tahap 2. Mendesain. Kalau mendesain itu alatnya apa? Bagaimana aturannya? Bagi kelompok lah ini. Bagaimana aturannya? Bagaimana kita alatnya apa saja? Ya itu mendesain namanya. Mendesain semuanya. Mendesain bagaimana terjadinya proyeknya terjadi. Itu namanya tahap 2. Tahap 3 jadwal. Tahap 3 jadwal. Jadi di sini adalah guru dan siswa sama-sama menyusun jadwal. Jadi tahap 3 itu guru dan siswa sama-sama menyusun jadwal. Tahap 4 monitoring. Gurunya harus memantau. Harus mengobservasi apa yang sudah dilakukan oleh siswa itu. Monitoring. Tahap kelima menguji hasil. Artinya menguji produk yang sudah dibuat. Tahap keenam mengevaluasi. Artinya kalau ada kesalahan diperbaikin. Jadi pahamilah sintaksnya apa Ibu? Saya ulangin. Pahami sintaks PBL sama sintaks PJBL. Kenapa? Karena Ibu ngapalnya gampang. PJBL. Kalau mau lulus cepat ya. PJBL. Penugasan proyek. Tahap satunya proyek. Penugasan proyek. Apa saja kata kuncinya? Tahap 2 mendesain. Pasti dia aturan main lah. Alatnya apa saja. Tahap 3 jadwal. Tahap 4 monitoring. Tahap 5 menguji hasil. Tahap 6 evaluasi kegiatan. Dicatat di buku. Dibuka lagi. Diulang-ulang lagi. Karena apa? Karena soal ini ada 5 soal. Untuk PBL dan PJBL. Atau model pembelajaran. Jadi yang diminta itu soalnya adalah tahap ketiga. Maka tahap ketiga adalah yang namanya langkah ketiga. Kalau saya ganti bisa aja langkah kedua kan gitu. Tinggal ganti soal aja. Langkah ketiga maka menjadwalkan. Maka carilah yang jadwal. Siswa dengan bimbingan guru merencanakan jadwal pengerjaan laporan. Maka ini jawabannya pasti A. Ya pasti A. Karena diminta adalah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah penjadwalan. Disini jawabannya adalah yang A. Yang tepat yang A. Jadi soalnya tinggal diganti aja nih. Langkah keempat. Langkah kelima. Langkah ke enam. Langkah pertama. Jadi jawabannya bisa berbeda lagi. Jadi Bapak Ibu harus paham sintaks PBL sama sintaks PJBL. Selanjutkan ke soal nomor berikutnya. Ibu guru murni mengajarkan bahwa keteraton gula di dalam air terus. Meningkat seiring dengan kenaikan suhu air sekarang. Bu murni ingin siswa belajar bahwa kelarutan garam tidak meningkat dengan suhu seperti keteraton gula. Disediakan gelas baker yang berisi air panas, dingin, garam, gula, patula, kaca. Metode yang akan digunakan untuk menyampaikan pembelajaran ini adalah. Ini pembelajaran IPA Pak Ibu. Kalau pembelajaran IPA, Ibu harus pahamin konsepnya IPA itu identik dengan discovery dan inquiry. Jadi seperti itu Bu. Jawab soal seperti itu. Ibu jangan lagi pusing-pusing ya. Kenapa saya bilang nanti Ibu pusing-pusing? Karena jawaban nanti banyak itu. Jawabannya bisa diganti-ganti. Tapi konsepnya Bapak Ibu harus paham. Discovery IPA itu inquiry. Jadi carilah jawaban di sini yang artinya dia menemukan fakta. Sudah. Discovery inquiry. Menemukan fakta-fakta. Sudah cari jawabannya itu. Seperti itu. Maka jawabannya langsung yang C. Menemukan fakta informasi. Siswa diberikan. Pratikum. Dia langsung pratikum. Jadi discovery inquiry ini adalah siswa langsung pratikum. Cari jawabannya mereka pratikum dan carilah jawaban yang menemukan fakta. Kalau pembelajaran IPA. Biar Ibu Bapak langsung lulus atau langsung paham. Jangan lagi kemana-mana. Saya kasih cara cepat untuk apa biar langsung paham. Jadi kalau pembelajaran IPA langsung saja discovery inquiry. Carilah siswanya praktikum dan menemukan fakta-fakta. Jadi jawabannya yang pas adalah yang C. Kenapa nggak yang apa? Ya udah bukan jawaban. Gitu aja. Biar cepat ya Pak Ibu. Biar cepat pahamnya. Biar cepat mengertinya gitu. Jadi kalau IPA langsung ajalah discovery inquiry. Siswanya praktikum. Menemukan fakta-fakta. Sudah. Itu kata kuncinya. Nomor selanjutnya nomor tiga. Papir Daus mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bodo Woso. Di dekat sekolah terdapat gerbong maut yang menjadi saksi bisu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Strategi pembelajaran yang tepat untuk membangun pengetahuan sendiri. Jadi membangun pengetahuan sendiri. Ini namanya kontruktifisme. Membangun pengetahuan sendiri. Strateginya seperti apa? Bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Paham Ibu? Kalau membangun pengetahuan ini adalah teori kontruktifisme Pak Ibu. Teori belajar kontruktifisme. Ini sering masuk terus ini. Kontruktifisme. Kontruktifisme. Kenapa ini sering masuk? Karena soalnya diganti-ganti aja ini. Dari dahulu ya. Sering masuk kontruktifisme. Membangun pengetahuan sendiri. Kalau membangun pengetahuan sendiri. Ibu wajib pakai yang namanya biasanya pakai LKPD. Jadi carilah jawaban yang pakai LKPD. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau mau cepat mengerti ya. Atau lembar kerja. Jadi kalau mau cepat selesai soal itu. Carilah kata kuncinya. Membangun pengetahuan sendiri. Kalau ada soal siswa bagaimana membangun pengetahuan sendiri. Ibu Bapak harus gunakan LKPD. Sudah. Carilah jawabannya yang menggunakan LKPD. Maka yang jawaban A. Tidak ada LKPD-nya. Salahan langsung. Ibu jangan baca lagi Ibu. LKPD yang gak ada juga. Salahkan langsung. Video. Ini medianya. Video. Lembar kerja. Oke ada. Ini wawancara medianya. Ini juga ada membuat laporan sederhana. Kurang baik ini ya. Lembar kerja mengisi pertanyaan. Jawaban yang C sama yang E itu adalah membangun pengetahuan sendiri. Tapi yang E tidak ada medianya untuk mengerti. Kenapa? Ini saksi bisunya. Harusnya guru menampilkan medianya biar siswanya langsung mengerti. Jadi yang ada medianya adalah yang C. Seperti itulah soal PCK Pak Ibu. Bapak Ibu harus paham teori konstruktifisme. Membangun pengetahuan. Konstruktifisme LKPD langsung. Cari jawaban LKPD pakai media yang mudah untuk mengerti. Maka jawaban yang C. Pakai media. LKPD plus media. Gitu aja. Jadi kata kunci gitu. LKPD plus media. Sudah. Beres. Seperti itulah. Apa namanya. Biar cepat menjawab soal. Jadi Bapak Ibu gak usah pusing-pusing. Kalau ada konstruktifisme. LKPD plus media. Sudah. Carilah jawaban yang seperti itu. Selain konstruktifisme ada Bapak. Selain konstruktifisme teorinya. Teorinya selain konstruktifisme yang. Ada Bapak. Ada Bapak. Teorinya ada Bapak. Ada teori konstruktifisme. Selain konstruktifisme. Teori apa namanya itu. Konintimisme. Ada teori yang namanya. Apa lebih teori belajar itu ada. Ada empat. Cybernetik. Ada itu. Tapi Ibu gini aja Bapak. Saya bilang tadi Ibu. Ibu. Udah. Cukup aja tau konstruktifisme. Kenapa. Soalnya dari zaman dulu tuh soalnya konstruktifisme terus. Biar gampang gitu. Biar cepat memahaminya. Kalau kognitif ya bagian nanti jawabannya ke konstruktifisme juga. Sama aja. Oke kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor empat. Di bawah ini yang merupakan teknik pembelajaran yang dapat dilakukan guru untuk melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah melalui teladan dari pahlawan nasional. Memecahkan masalah dari teladan pahlawan nasional. Memecahkan masalah dari pahlawan nasional ya. Bukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu dulu pahamin. Ini bukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi teladan dari pahlawan nasional. Bagaimana kita memecahkan masalahnya? Kita pakai model atau pakai metodenya bagaimana? Yang A. Guru memberikan kita diskusi kelompok untuk mencari nilai-nilai keteladan pahlawan dan dibahas oleh kelompok lain. Bagus ini. Siswa disentuh empatinya. Ini nggak bagus ya. Muteran film. Karena dicari adalah memecahkan masalah melalui teladan ini. Ini disentuh rasa empatinya ngapain? Ini soal PCT atau soal yang namanya PPK ini. Karakter. Kalau kayak gini namanya karakter ya. Disentuh rasa empatinya namanya ini konsiderasi. Konsiderasi itu masuknya ke PPK. Pendidikan penguatan karakter. Ini tidak masuk ya. Kalau sudah ada siswa disentuh rasa empatinya itu bukan lagi namanya memecahkan masalah kognitif. Tapi sudah masuk yang namanya pendidikan karakter. Jadi yang B langsung salahkan. Siswa diminta memberikan ide tentang apa yang dilakukan ketika mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh pahlawan nasional Indonesia. Ini juga tidak nyambung. Karena diminta adalah teladan dari pahlawan. Ngapain ini dipakai? Siswa membuat rangkuman. Rangkuman. Ngapain rangkuman? Yang dibahas adalah memecahkan masalah. Ngapain buat rangkuman? Salahkan langsung. Guru memecahkan cerita pahlawan di daerahnya. Ngapain lagi ini? Maka salahkan langsung. Jadi jawabannya cocokan dengan apa yang diminta. Memecahkan masalah adalah dengan diskusi kelompok mencari nilai-nilai. Pas dia. Diskusi kelompok pecah masalahnya. Mencari nilai-nilai adalah teladan tadi. Jadi jawaban yang pasti adalah yang A. Jadi apa-apa? Bersia takut jawab soal Lupi. Itu gampang sekali ya. Kalau paham konsep atau kita mau baca. Mau hubungkan dengan soal. Dengan jawaban. Maka jawaban itu muncul di benak kita. Atau kita bisa nyalahkan. Salahkan yang salah langsung. Jangan lagi baca yang salah. Karena saya paham konsepnya. Jadi lihat saya. Kalau ada rasa empatinya. Jangan dibujawab lagi. Kenapa? Memecahkan masalah. Laringnya kognitif. Ini larinya pendidikan karakter. Langsung salahkan saja. Memberikan ide tentang apa yang gagalan. Ngapain gagalan? Yang ada teladan. Gak nyambung. Gagalan sama teladan. Salahkan langsung saja. Gak usah baca lagi. Kalau ibu udah nyalahkan. Jangan baca lagi. Kenapa? Nanti kemana-mana pikiran. Membuat rangkuman. Gak selesai masalahnya. Memecahkan masalah kok buat rangkuman. Salahkan lagi. Guru membaca cerita pahlawan. Makin salah. Jadi jawaban yang pas adalah yang A. Diskusi saling dibahas. Itulah membecahkan masalah. Jawabannya adalah yang A. Nomor 4 jawabannya. Nomor 5. Soal-soal seperti ini juga agak sulit. Untuk yang ini. Ini PCK-nya juga sulit. Ini termasuk PCK sulit. Kenapa sulitnya? Pastikan soalnya. Ibu harus paham soalnya. Pakai logika Bapak Ibu. Siswa kesulitan menyampaikan tanggapan tentang suatu isu secara lisan. Mereka kesulitan untuk merumuskan opini dan fakta menjadi argumen kuat. Pembelajaran yang tepat untuk menyelesaikan masalah adalah. Guru itu sudah mendianostik bahwasannya siswa itu gak paham atau gak bisa. Sulitlah menyampaikan tanggapan. Dan mereka juga sulit menyampaikan opini atau pendapat. Sudah. Kalau gitu, kalau Ibu tahu Bapak Ibu guru tahu siswa itu sulit menyampaikan isu. Sulit juga menyampaikan pendapat. Berarti pembelajarannya mereka harus bisa itu. Ibu harus buat caranya yang mereka bisa seperti itu. Pakai media lah intinya. Atau pakai yang namanya kitalisator lah. Mempercepat dia ngerti lah. Media lah intinya itu media pembelajaran. Terjawab yang A. Apakah A itu menjawab pembelajaran sulitnya kesulitan siswa dan sulit merumuskan opini? Kita pahami yang jawaban A. Jadi pelan-pelan aja bacanya. Ingat, siswanya kesulitan menyampaikan tanggapan dan sulit merumuskan opini. Guru memberikan satu isu untuk ditanggap siswa. Siswa merumuskan tanggapan berdasarkan opini dan fakta secara tertulis. Siswa mengumpulkan data, siswa menyampaikan tanggapan secara lisan. Ini nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Udah tahu siswanya sulit. Sulit menyampaikan, sulit juga merumuskan opini. Maka yang A itu sama saja ngajarinnya gagal. Kenapa? Karena ya tetap aja tidak ada sesuatu yang berubah gitu kan. Jadi yang A salah kan. Harusnya cari yang berubah. Atau cari yang ada sesuatu yang bisa mereka itu menyampaikan tanggapan dan mereka bisa merumuskan opini. Jadi yang A tidak salah. Guru memberikan satu isu, ditanggap siswa, siswa mengumpulkan data, siswa merumuskan tanggapan dan opini. Nah ini juga sama aja. Mereka nggak sulit menyampaikan opini, disuruh menyampaikan opini. Maka langsung salah aja. Jadi yang jawabannya benar seperti apa? Seperti yang C, D, E. Siswa merumuskan isu, guru memberikan beberapa pilihan argumen. Guru memberikan beberapa pilihan argumen. Disinilah bahasa yang namanya sesuatu yang berubah. Kenapa? Kan siswanya sulit tuh. Nggak bisa. Harusnya guru, ada medianya. Medianya adalah beberapa pilihan argumen. Artinya siswa memilih. Jadi mereka itu belajar untuk menyampaikan opini berdasarkan data-data yang mereka ambil. Jadi yang C ini bisa ditanggap benar. Siswa memilih argumen, siswa mengumpulkan data, dan siswa menyampaikan tanggapan. Oke bagus, Yang D. Siswa merumuskan isu, siswa memilih beberapa argumen yang sesuai, guru memberikan beberapa pilihan argumen. Mengumpulkan data, menyampaikan tanggapan. Ini juga mirip dengan yang C. Yang E. Siswa mengumpulkan isu, siswa mengumpulkan berbagai data pendukung, guru memberikan beberapa argumen, siswa memilih beberapa argumen yang sesuai, siswa menyampaikan tanggapan bisa. Ini juga mirip. Pak, kalau gini soalnya CDE, mana jawabannya Pak? Itulah Bapak Ibu harus paham namanya langkah penelitian ilmiah. Atau prosedur ilmiah. Atau bagaimana kita prosedur ilmiahnya. Apakah argumen dulu yang dibuat atau data dulu yang didapatkan? Bagaimana kita bisa membuat argumen kalau nggak ada data kan gitu? Maka jawabannya data dulu yang ada, baru membuat argumen. Jadi jawabannya adalah data dulu. Jawabannya E. Siswa memumpulkan data, guru memberikan beberapa argumen, baru siswa yang milih. Maka siswanya gampang untuk menyampaikan tanggapan lisan. Disinilah fungsi gurunya selesai. Kenapa? Karena gurunya sebagai katalisator mempercepat dia ngerti dengan memberikan beberapa pilihan argumen. Itulah namanya media. Katalisator mempercepat pembelajaran. Jadi kalau gini sulit, pakai media gitu aja Bu. Kalau ada siswa sulit, pakai media. Udah gitu jawabannya. Atau pakai model yang sesuai dengan pembelajarannya. Sudah. Itulah cara menjawab soal PCK. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau sulit, pakai media. Jawabannya E. Jawabannya E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ibu Pitri, seorang guru SD, ingin mengimplementasikan keterampilan proses sains terkait pengelompokan hewan kepada siswanya. Ibu Pitri ingin memastikan bahwa siswa dapat memahami dan menerapkan keterampilan ini secara efektif. Yang tidak termasuk langkah pendahuluan. Yang tidak termasuk langkah pendahuluan. Maka adalah untuk menerapkan penilaian keterampilan adalah langkah pendahuluan. Langkah pendahuluan yang tidak termasuk carilah langkah inti. Gitu aja Bapak Ibu ya. Yang tidak termasuk langkah pendahuluan, maka carilah langkah inti. A. Memulai dengan memberikan penjelasan tentang konsep pengelompokan hewan, menggunakan contoh-contoh sederhana dan bahasa mudah dipahami. Ini langkah pendahuluan masuk. Melibatkan siswa dalam industri kelas untuk memastikan pemerintah mereka tentang pengelompokan hewan sebelum praktik langsung. Ini juga langkah pendahuluan sebelum praktik langsung, benar. Memberikan penjelasan tentang cara pengelompokan hewan tanpa praktik langsung. Ini juga langkah pendahuluan. Menggunakan lembar kerja. Jadi kalau inti itu, Bu. Cari aja kalau langkah inti, siswanya aktif. Kalau inti ini, siswa aktif. Gitu aja Bapak Ibu. Siswanya aktif. Biar cepat-cepat membahas soalnya. Menggunakan lembar kerja, siswa mengamati dan menjelaskan dasar pelompokan hewan. Oh, ini siswanya yang bekerja. Mengadakan penjelasan dari kelas, dapat mengamati. Siswanya dapat mengamati. Nah, ini gurunya yang mengadakan percobaan. Maka yang D sama yang E, itu lebih baik adalah yang D. D ini adalah langkah inti. Jawaban terbaik adalah di D. Kita lanjut, Bapak Ibu, ke soal nomor 7. Nomor 7 juga sama ya, soalan tentang model. Pak Siregar sudah menyiapkan kegiatan belajar dengan materi kegiatan ekonomi, yakni tentang distribusi. Agar siswa memiliki sikap A, ini. Sikap gotong royong berarti kolaborasi. Kolaborasi. Maka Pak Ragil sudah merancang lingkungan yang tepat. Salah satunya adalah, kolaborasi berarti ini adalah kooperatif. Kooperatif. Carilah jawabannya kooperatif, sudah selesai. Membuat berkelompok, sudah jawabannya pasti A. Jawabannya sudah pasti A. Karena sikap gotong royong adalah siswanya berkolaborasi, saling membantu. Jadi jawabannya pakai kooperatif. Bapak Ibu, tidak usah lagi baca yang ini. Karena langsung ketemu jawabannya A. Membuat kegiatan secara berkelompok dan mendisujikan, itulah kolaborasi namanya. Berkelompok, saling gotong royong. Itulah mudahnya kalau paham model pembelajaran. Jadi jawabannya bisa langsung dapat. Nomor 8. Ibu Marta, seorang guru sekolah dasar, ingin mengajarkan siswanya tentang pencemaran lingkungan. Ibu Fitri telah menonton langkah. Oke. Langkah menjadinya adalah Ibu Fitri menyajikan contoh-contoh. Seperti penyemahan udara, akibat asap, penyemahan air, limbah industri. Ibu Fitri diskusi, Ibu Fitri memberikan tugas, Ibu Fitri menceritakan kunjungan, lapangan. Berdasarkan langkah pembelian di atas, kegiatan pendahuluan yang cocok. Ya udah, cari yang di awal lah. Yang manakah kegiatan pendahuluan ini? Menyajikan contoh-contoh konkret. Tentang pencemaran lingkungan. Ini kontekstual. Berarti dia pendekatan kontekstual. Menyajikan contoh-contoh konkret nyata dalam materinya namanya pendekatan kontekstual. Langkah pendahuluannya sudah jelas. Menyajikan contoh-contoh yang A. Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Sudah jelas langkah pendahuluannya. Jadi gampang soal-soal UP ini. Lanjut kita nomor 9 sudah tadi. Eh belum nomor 9 ya. Pak Bobi ya ini Ibu ya. Satu soal lah Pak Ibu ya. Satu soal mengenai PPK. Pendidikan penguatan karakter. PPK itu ada tiga Pak Ibu untuk mengatasinya. Yang pertama adalah PCT. Yang kedua adalah konsiderasi. Konsiderasi. Yang ketiga itu adalah aksi sosial. Ini satu soal tapi banyak salah jawab. PCT adalah memilih nilai. Menganalisis dan memilih nilai yang dianggap baik. Konsiderasi adalah mutarkan filmnya, mutarkan videonya. Munculkan rasa empati. Rasa simpati, rasa empati siswa muncul. Itu namanya PPK konsiderasi. Munculkan aksi sosialnya. Siswanya menyumbang pakaiannya. Setiap Jumat dia menginfakkan videonya. Itu namanya aksi sosial. Tindakan nyata. Tindakan nyata. Siswanya membantu temannya yang mengalami musibah dengan mengasihkan uang hejannya. Itu aksi sosial. Siswa datang kepada Jumbo mengasih makanan. Itu aksi sosial. Siswa merasa empati dengan video yang tampilan guru. Itu namanya konsiderasi. Siswa memilih nilai. Dan menganalisis nilai. Itu namanya PCT. Value, Verification, Technique. Jadi soalnya, kalau Bapak Ibu paham konsepnya, maka soal nomor 9 ini, walaupun satu soal. Kalau Bapak Ibu paham langsung di mana kata kunci, maka langsung jawabannya D. Kita baca soalnya. Pak Bobi, guru kelas 4, membelajar materi tentang contoh pelaksanaan pelanggaran normal yang berlaku di masyarakat. Pak Bobi mengawali dengan menayangkan video yang berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah ditayangkan video, siswa secara mandiri diminta untuk mengidentifikasi dan menganalis nilai. Nilai-nilai yang termuat. Artinya nilai-nilai karakter. Nilai-nilai itu karakternya. Pendidikan penguatan karakter. Kalau siswa mengidentifikasi, memilih nilai, namanya itu clarification. Dalam bahasa Inggrisnya adalah clarification. Klarifikasi. Menganalisis, memilih. Jadi jawabannya langsung yang D. Satu soal, tapi banyak guru salah. Walaupun soalnya mudah, tapi banyak guru nggak paham konsepnya, maka jawabannya salah. Kalau ditayangkan video, siswanya muncul rasa empatinya, maka itu jawabannya konsiderasi. Kalau siswanya langsung nyumbang pakaiannya atau uangnya jenian saat itu juga, itu namanya aksi sosial. Jadi jenis soalnya tinggal tergantung-gantung atau tinggal diganti-ganti aja. Jawabannya, ya kalau nggak PCT, konsiderasi, aksi sosial. Tinggal minta apa dia? Kalau memilih nilai, PCT. Kalau konsiderasi, rasa empati. Kalau aksi sosial, tindakan nyata. Jadi inilah konsep dasar untuk menjawab soal PPK. Kita lanjut ke nomor 10. Bu Rina adalah seorang guru di kelas 5 SD. Dia ingin merancang materi pembelajaran berbasis proyek. Basis proyek yang melibatkan siswa dalam mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berikut adalah langkah-langkah yang telah direcanakannya. Penelitian awal, Bu Rina memberikan tugas kepada setiap siswa untuk melakukan penelitian awal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Mereka diminta untuk mencari informasi dan buku, sumber online, atau mengajukan pertanyaan kepada ahli pertanian. Proyek percobaan. Setiap siswa akan merancang dalam sana proyek percobaan kecil. Mereka akan menumbuhkan tanaman dalam kondisi yang berbeda. Misalnya dengan memberikan jumlah cahaya yang berbeda, jumlah air yang berbeda, dan jenis tanah yang berbeda. Siswa akan mencatat dan mengamati pertumbuhan tanaman selama beberapa minggu. Analisis presentasi. Setelah proyek selesai, siswa akan menganalisis data yang dikumpulkan dan membuat laporan atau presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Mereka akan membagikan temuan mereka dengan siswa lain. Berdasarkan ilustrasi yang panjang di alas itu, rancangan materi dan proyek yang tepat adalah rancangan materi apa ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. A. Melibatkan siswa dalam aktivitas praktis untuk memahami faktor-faktor pertumbuhan tanaman. Oke, bagus. B. Mendorong siswa untuk mengetahui perbedaan perkembangan. Nggak ada perkembangan. Salahkan. C. Mengajar siswa tentang metode ilmiah. Salahkan juga. Yang diminta adalah faktor-faktor mempengaruhi, karena presentasenya faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan tanaman. D. Meningkatkan keterampilan. Salah juga. E. Menstimulus. Salah juga. Jadi jawabannya sesuaikan dengan apa yang diminta. Presentasi materinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi jawabannya pasti yang A. Pasti yang A. Lanjut kita ke nomor 11. Tadi sudah nomor 11, problem solving. Kenapa problem solving? Ibu langsung ini. Menganalisis masalah real. Kalau inquiry, Pak. Menemukan fakta. Siswa menemukan fakta-fakta dalam pratikum. Konteksual, Pak. Mengaitkan materi dengan pembelajaran nyata. Materinya dengan pembelajaran nyata. Koporatif, Pak. Saling kerjasama, gotong royong. Problem solving, Pak. Ini masalah real. Oke. Project, Pak. Hasilnya karya terjadwal. Ada monitor gurunya. Itulah yang sering masuk. Nomor 12. Nomor 12. Seorang guru kelas 6 SD selesai memberikan ujian. Ini, Bu. Soal seperti ini ada 2-3 soal, Bu. Kalau nggak salah saya ada 2-3 soal. Bapak, Ibu hanya membaca. Kalau membaca itu pakai logika. Namanya literasi litnum. Literasi numerasi. Kenapa literasi numerasi? Bacaannya panjang. Ada datanya. Jawabannya pakai logika. Sesuaikan dengan data. Sesuaikan dengan literasinya. Sesuaikan dengan datanya. Sudah. Gitu aja cara menjawab ini. 2-3 soal. Soal seperti ini. Bapak, Ibu jangan takut. Soal-soal lupa. Tinggal baca aja. Pakai logika. Logikanya sikit aja. Dapatlah jawabannya. Seorang guru kelas 6 SD selesai memberikan ujian materi, statistika, topik pengempuan data, penyajian data, dan menaksikan data ke 25 siswanya. Setelah diperiksa, diperoleh data-data rata-rata skor siswa untuk skor maksimumnya 100 sebagai berikut. Topik pengempuan data 20, rendah ya. Penyajian data 90, tinggi. Menaksikan data 95, bagus. Tinggi ya. Berarti 2 yang baik. Setelah ditusuri, ternyata pada saat mengajar topik pengempuan data, guru menggunakan metode ceramah. Berarti ini pakai ceramah yang ini. Sedangkan, untuk topik nyenyian data dan menaksikan data, guru berbagai metode sesuai dengan siswanya yang aktif. Melibatkan siswa. Kalau melibatkan siswa, berarti siswanya aktif. Dalam belajar. Evaluasi yang benar terhadap hasil belajar, siswa dalam cara mengajar guru adalah. Kalau soal 3 soal seperti ini, Bapak, Ibu. Ibu, literasi-numerasi, ada literasinya, ada numerasinya, pakai data angka. Ibu, hanya baca saja dan carilah jawaban dengan menganalisis logika yang simpel saja. Hasil belajar topik pengempuan data kurang bagus. Oke, benar. Meskipun cara mengajarnya menggunakan metode. Oh, salah. Dia pakai metode ceramah. Jadi, dengan logika sederhana saja, jawaban dapat jawabannya. Hasil belajar topiknya data sangat bagus? Benar. Meskipun guru mengajar dengan metode ceramah. Oh, salah. Kan gitu aja. Hasil belajar topik mesen data sangat bagus? Meskipun guru dengan ceramah? Eh, salah juga. Hasil belajar topik, ini salah nih ya. Ini pengumpulan data, menjanjikan data, sudah sangat bagus. Salah ya. Pengumpulan data nggak baik. Ini ganti, Bu. Ini saya ketik. Jadi ganti. Pengumpulan data. Jadi ya, salah ya. Salah juga. Ini pengumpulan data. Jadi yang mana, Pak? Hasil belajar bervariasi karena dampak metode pembelajarannya. Bener nggak? Pakai metode ceramah, siswanya rendah. Pakai berbagai metode yang baik, nilainya baik. Maka yang berdampak adalah model dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka jawabannya itu yang E. Lebih tepat yang E. Berapa soal nih, Pak? 2-3 soal. Nanti-nanti modul 5 saya buat lagi. Ada soal yang seperti ini lagi. 2-3 soal. Modul 5. Oke? Kita lanjut ke soal SJT. SJT ini nomornya yang belum tahu. 60 soal UP. Nanti Bapak Ibu nggak tahu lagi. Ada nanya lagi tuh. Soal UP. Apa aja, Pak? 1-50. Itu soal PCK. 5-1 sampai 60 soalnya SJT. Kita bahas soal 5 soal SJT. SJT caranya seperti apa, Pak? Yang mudah, Pak? Kita kasih tahu cara mudahnya. Pakai warna hitam. Biar paham. Cara mudah SJT itu ada tiga. Yang pertama, taat aturan. Taat aturan. Ini konsep semuanya. Kalau mau paham soal-soal SJT, P3K, atau apapun. Yang pertama, taat aturan. Yang kedua, kalau siswanya bermasalah, pakai teori humanisme. Kalau siswanya bermasalah, pakai teori humanisme. Yang ketiga adalah hubungkan semuanya dengan kurmer. Hubungkan dengan kurmer. Atau kurikulum merdeka. Yaudah, selesai. Tiga ini kalau ibu pahamin, maka 10 soal ibu bisa dikatakan benar semua. Kenapa? Karena soalnya panjang. Tapi singkatnya, taat aturan. Kalau gurunya disuruh capsec sesuai aturan, lakukanlah. Kalau ada siswa bermasalah, pakai teori humanisme, hubungkan dengan kurikulum merdeka. Sudah, selesai. Semuanya dihubungkan dengan kurikulum merdeka. SJT-nya gampang kali, Pak? Ya, gampang. Soalnya panjang. Itu yang buat males. Pada saat diawasi itu, kadang-kadang ada yang don, ada yang ini, ada yang keringan, nah itu. Padahal mereka, Pak ibu itu bisa jawabnya. Tapi karena tadi itu gak kuat mentalnya, karena konsepnya juga kurang, makanya banyak yang grogi. Jadi kalau gak grogi gimana? Ya, pakelah ilmu. Biar gak grogi jawab soal. Soal SJT, tahat aturan, humanisme, kalau siswa bermasalah, pakai teori humanisme, hubungkan dengan formal. Jadi semuanya hubungan dengan formal. Kurikulum merdeka. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal SJT. Jadi udah dipahami ya, udah screenshot, atau dicatat, ya silahkan. Oke, inilah dia. Ini soal UP-nya nih. Oke, ini untuk menjawab SJT-nya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal SJT nomor 1. Di kelas Bu Reni, terdapat seorang siswa bernama Rudy yang berkali-kali tidak tuntas. Berarti siswanya bermasalah. Langsung Bu, pake teori humanisme. Seperti itulah jawab soal. Ibu langsung paham. Oh, siswanya masalah. Pake teori humanisme. Sudah. Bu Reni sudah mengandangkan remedi berulang kali capek gurunya. Namun tetap saja dirinya yang belum tuntas. KKM. Jika saya sebagai Bu Reni, apa yang saya lakukan? Memberikan pendampilan efektif, cari teori humanisme. Melakukan analisis penyebab. Kemudian memilih strateginya. Solusinya. Baik. Kalau di P3K, ada semua poinnya. Saya nggak tahu di UP apakah semua ada poinnya. B. Berusaha untuk mencari alternatif sebagian lain. Memberikan bantuan dalam bentuk latihan materi. Baik. Menganalisis secara diagnostik untuk menentukan alternatif solusi yang efektif setelah memberikan pendampingan materi perkalian secara intensif. Baik. Tetap berusaha remedi. Salah. Setelah mengutakan remedi, saya minta bantu orang tua. Salah. Kita gurunya. Jadi yang D sama E jangan dijawab. Jawabannya cuma ada di A, di B, di C. Jadi Pak, semuanya baik Pak Humanisme. Hubungkan dengan kurmer. Yang mana kurmer? Ini dia. Ini dia. D, C. Ada bacaan diagnostik. Maka carilah yang hubungkan dengan kurmer. Jadi kalau ketika ketemu jawaban tiga yang sama, yang mirip-mirip, cari yang dihubungkan dengan dia, apa namanya? Kurmer. Kurikulum Merdeka. Jadi jawabannya itu dipastikan yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ingat, soal ini panjang, tapi gampang jawabannya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, ini kan kurmer, ditemukan dua siswa di kelas Pak Agus mengalami disleksia. Berarti siswanya bermasalah. Pakai teori humanisme. Tadi ya. Oke. Dalam kemampuan berbahasanya. Namun Pak Agus juga menyadari tidak memiliki kompetensi yang cukup. Berarti gurunya juga nggak bisa membuat dia ini kurang cukup. Nggak cukup. Dia gurunya kurang cukup. Di bawah cukup lah. Jadi dia ini di bawah. Maksudnya dia nggak bisa menangani siswa berkebutuhan khusus. Dia tidak memiliki kompetensi. Sebagai Pak Agus yang saya lakukan persiapan permbajaran. Berarti bagaimana RPP-nya? Bagaimana bisa seorang Pak Agus ini buat RPP yang baik untuk dua anak disleksia? Padahal dia sendiri belum mampu. Carilah jawabannya. Hubungkan dengan yang namanya meng-upgrade diri. Jadi kalau nggak mampu harus meng-upgrade diri. Dia dulu yang bekerja. Gurunya dulu yang bekerja. Gurunya dulu yang mencari tahu bagaimana siswa ini cara menanganinya. Saya ada jawaban seperti dulu. Menyadari saya tidak cukup mampu. Saya membaca literatur dan berkonsultasi ke ahli yang bisa saya dalam menyusun perancanaan. Inilah yang paling baik. Kenapa? Dia baca, dia konsultasi ke ahli, dia buat sendiri. Maka yang A paling baik. Kalau di P3K ini jawabannya 5 poin. Kalau di P3K ya. Menyadari saya tidak mampu, maka saya meminta contoh. Meminta contoh, ini kurang baik ya kepada kolega. Ini langsung salahkan aja. Menyadari saya tidak memiliki menang cukup, maka saya bertanya kepada kolega. Menyusun percanaan, percanaan yang mengalami diseleksia. Ini juga kurang baik. Berusaha sebisa untuk menyusun sendiri mengalami diseleksia ini karena dengan menyusun sendiri ada keputusan personal. Ini kacau. Kenapa? Dia tidak ada kompetensi. Disusun sendiri. Maka salahkan langsung. Melaporkan kepada Pak Sekolah dan mengusulkan untuk menyediakan guru pendamping. Kalau gurunya, Pak Agus gurunya, maka pakai guru pendamping. Maka salahkan. Bukan solusi. Karena solusi yang paling baik mungkin ada jawabannya di A, di C. Yang paling baik poinnya ada di A, di B, di C. Tinggal pilih Bapak Ibu poin yang paling baik. Maka yang poin paling baik atau jawaban paling benar adalah kita yang harus meng-upgrade diri. Kita yang harus bertanya pada ahli. Maka jawabannya adalah yang A. A. Terus membuat sendiri. Jadi jawabannya A. Ketika gurunya tidak cukup terampil, maka gurunya harus meng-upgrade diri. Di mana? Di PMM. Paham Bapak Ibu? Di PMM itu banyak video-video itu. Literatur adalah PMM. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi kalau gurunya tidak mampu, maka gurunya harus belajar meng-upgrade diri. Berdasarkan analisasi asmen di Sotik, ditemukan keberagaman para siswa dalam satu kelas terkait karakteristik pribadi dan gaya belajarnya. Saya sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat tiga kelompok kategori yang memiliki kemampuan baik, sedang, dan kurang. Tindakan yang harus saya lakukan adalah ini kan berdifrensiasi. Kita dengarnya adalah berdifrensiasi. Belajar diprensiasi. Maka ini ya, langsung jawabkan nih. A, diprensiasi ada, bagus. Ini nggak diprensiasi, salahkan langsung, Bu. Bu, jangan pening-pening. C, diprensiasinya ada, baik. Kebasan pendapat, salahkan, nggak ada diprensiasi. Diprensiasinya ada, ini juga baik. Oke. Pak, ada tiga jawaban, Pak. Yang baik, Pak, ada diprensiasinya. Jadi, bagaimana, Pak? Bacalah. Hubungkan dengan kurmer. Kurmer itu adalah kolaborasi, kan, gitu. Iya. Jadi, jawabannya ini udah pasti, kolaborasi. Ini nggak ada kolaborasi. Ya, nggak asing, nggak ada. Ini sama. Ketika ada dua jawaban yang sama, mirip, maka pasti salah. Itulah cara menjawab soal. Maksudnya, mirip dia ini. Nggak ada perbedaan. Perbedaan langsung di A. Kolaborasi. Jawabannya adalah yang A. Langsung jawabannya yang A. Kolaborasi. Dalam kelompoknya, saling membantu, itu jawabannya yang A. Daripada pilih yang C sama E, sama-sama diprensiasi, tapi kurang baik dalam penjelasannya. Jadi, jawabannya A. Hubungkan ke kurmer, maka kolaborasi dan diskusi. Itulah jawaban terbaiknya ada di A. Kita lanjutkan nomor empat. Bu Indah selalu merasa tidak nyaman saat mengajar materi mendongeng. Dia merasa gagal dalam memberikan contoh mendongeng yang baik dan benar kepada siswanya. Sebagai Bu Indah, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merefleksi kekurangannya dalam mengembangkan dirinya. Dia kurang dalam mendongeng, nggak nyaman ngajar, maka dia harus mengembangkan dirinya. Dia dulu. Jadi, carilah jawaban Bu Indahnya mengembangkan dirinya. Sudah. Berusaha berlari terus-menerus, mandiri. Mandiri payah. Dia nggak mampu secara mandiri pula. Kacau. Bacalah literatur di PMM. Berusaha mengupgrade diri dengan baca literatur dan konsultasi ahli. Nah, ini pay. Jawabannya pasti yang B. Pasti yang B. Nggak usah baca lagi yang ini pun jawabannya pasti yang B. Kenapa? Berusaha mengatakan diri dengan membaca literatur. Literaturnya di PMM. Platform Merdeka Belajar. Konsultasi ahli juga di PMM. Sudah ada juga semuanya di situ. Di cloud-cloudnya juga ada. Itulah kita pentingnya ya PMM tadi ya. Karena bagus aplikasinya dan itu tapi kerjaan kita nambah ya itu namanya juga kita di bawah. Ya, kita kerjakan aja lah ya. Berusaha mengupgrade diri dengan baca literatur dan konsultasi ahli. Nah, ini jawaban paling baik. Karena bu, indahnya yang kurang. Gurunya kurang. Maka carilah jawaban. Gurunya mengupgrade diri dengan membaca literatur dan konsultasi pada ahli. Itulah cara cepat untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi, bu, mau usah pening-pening jawab soal panjang seperti ini gampang lah. Tahun 2023, penerapan kurmer sudah masuk kelas 2 dan kelas 5. Saya sebagai seorang guru mendapat jadwal mengajar kelas 2. Berarti kurmernya di kelas 2 dan kelas 5. Yang akan menerapkan kurikulum merdeka dan harus menyusun modul pemerintahan IPA esok harinya. Sebelumnya, saya sudah terbiasa dengan RPP tematik K13. Sehingga saya mengalami kesulitan menyusunan modul aja. Apa yang harus saya lakukan? Besok dia ngajar di kelas 2 yang harusnya kurmer. Apakah dia pakai kurikulum 3 basanginya nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya ini nggak taat aturan namanya. Kan gitu. Kan tadi caranya 3. Taat aturan humanisme kurmer. Maka ngajarlah dengan kurmer. A. Mencoba menyusun modul IPA dengan kurmer baik. Dikuti refleksi perbaikan pada pertemuan berikutnya karena belum ada contoh modul ajarnya. Bagus. Tetap menyusun RPP 13. Matilah. Nggak taat aturan. Tetap menyusun K13. Nggak ada aturan juga. Nggak taat aturan. Menyalin modul. Nyontek nggak boleh Bapak Ibu ya. Nyontek itu nggak boleh. Nyalin modul. Membaca literatur konsultasinya. Udah ada aplikasinya. Benar sekali. Jawabannya adalah di antara E sama A. Maka yang tepat E dulu. E dulu baru A. Jadi 5 poin. Kalau P3K ini 5 poin. Ini 4 poin. Kalau UP nggak tahu. Seperti nggak ada poin. Langsung benar aja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena gurunya yang harusnya menyusun modul ajaran IPA-nya dalam kurikulum Merdeka. Oke Pak Ibu. Untuk hari ini kemarin saya lupa rekamnya. Jadi besok modul 5 kita bahas. Soal baru lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena saya ini lupa rekamnya. Saya mohon maaf. Jadi soal UP itu jangan terlalu pusing karena gampang. Besok kita masuk ke soal baru lagi. Saya kasih lagi soal barunya besok ya. Besok sore atau besok sore lah. Yang paling lama. Oke Pak Amir. Yang modul 5 belum Mbak Pak? Belum. Belum. Besok saya kasih. Karena soal baru lagi Bu. Kan nggak mungkin. Jadi soal udah lah. Yang ini udah 4 aja. Mereka besok lagi Pak? Ya besok lagi kita belajar. Oke? Oke ya. Jam berapa besok Pak? Ya besok saya kasih tau. Tadikan ini sinyalnya udah bagi. Udah bagi. Kemarin nggak bagi. jam 8 lah pasti besok. Oke. Oke Bu ya mohon maaf. Ada keurangan nggak Pak? Ini ada ada rekamannya nggak Pak? Ya kalau ini ada Bu. Teman nggak ada. Teman kegikan. Siap siap. Terima kasih. Berubah. Oke. Selamat malam Pak Ibu. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak.